kenapa saya munculin logo rusak gitu karena saya rasa rusak itu dari kebutuhan dulu gitu sebenarnya kita tiap harinya gitu kebutuhannya apa aja sih gitu ditemuin masalahnya dulu biasanya oke teman-teman kali ini kita tim OGH udah sampai di tempatnya suges di Bandung kita bakal ngobrol langsung sama foundernya si Muldan kita kulik sedikit tentang suges dan obrolan tentang dunia outdoor yuk masuk yuk Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah nyampe juga kita di Bandung nih dimana dan si suges nih lebih tepatnya Jalan Haruman nomor 7 daerah Burang Rang Jalan Haruman nomor 7 daerah Burang Rang ini tempatnya kayak gini kurang lebih mantap sekali dan gue tuh penasaran banget ngobrol pengen tentang si suges iya boleh cerita sedikit gak sih background sejarah seperti apa suges pertama lahir di Bandung ya di tempat saya kuliah waktu itu 2013 di seni rupa UPI oh UPI seni rupa Muldanto jadi dulu lahirnya karena dari kebutuhan saya akan wadah gitu wadah untuk berkegiatan seni rupa gitu jadi dulu kayak kebutuhan saya akan wadah kalpas gitu wadah untuk karya-karya seni rupa saya tuh dulu dirasa kurang memalai aja gitu yang ada di market oke makanya dulu saya coba buat sendiri dulu gitu waktu itu gitu lahirnya disitu jadi keresahan saya kemudian jadilah sebuah produk gitu oke sebenernya ada rasa kayak kayak apa ya gatel aja gitu bisa deh saya buat sesuatu gitu produk sendiri jadi terus itu ada mulai apa namanya ketertarikan gitu teman gitu nyambung lah gitu kemudian jadi jadi segeren ini ternyata emang dari ya produk kebutuhan Muldan sendiri ya sampai ada bisa jalan ke situ ini ada banyak banget sih ini gue selalu tertarik sama suges karena inspirasi warnanya ini loh dari itu kan itu gimana boleh ceritain gak konsepnya seperti apa nah konsepnya sendiri saya suka banget gitu sama yang namanya Velora sama Fawutna oke jadi kadang saya kalau ya hiking mau trekking saya suka mengamati aja gitu sebuah kan alam kayaknya munculkan lah warna-warna pesonanya sendiri gitu aku itu menarik gitu jadi pesona-pesona itu yang kemudian saya coba tuangkan iya dituangkan lah ke dalam bentuk ke dalam bentuk tas gitu mau dari bentuk dari warna aku rasa selama ini tuh suges tuh lahirnya dari alam gitu makanya ini kayak ikonnya juga Velora Mauna memang dasarnya dari situ ya tapi yang menarik ya dan kayak misalkan gue liat sendiri setau gue ini desain bisa segitu longlasnya ya jadi itu kayak dari tahun berapa gue liat masih aja terlalu pasarkan 2015 tuh coba bayangin 2015 dibikin di sampai sekarang kuncinya dimana sih Dan sebenernya ketika lu develop produk kuncinya dari kebutuhan dulu gitu sebenernya kita tiap harinya gitu kebutuhannya apa aja sih gitu nah itu kemudian yang ini muat gak sih misalnya laptop berapain nah itu kemudian jadilah gitu desain gitu jadi misalnya nih ada saku di depan nah kita kan pasti punya gadget nih antara gadget itu kita butuhnya cepet gitu untuk misalnya kayak ada apa notif whatsapp atau apa harus langsung cepet nah kita hadirkan disini sebuah fitur ya saku yang emang cepet diaksesnya terus kita juga misalnya butuh saku yang agak rahasia lah gitu misalnya gak semua orang naik kita juga hadirkan oh jadi emang dari desain produk ini balik lagi ke kebutuhan problem sih itu tapi mudah desain sendiri oh sampai akhirnya masuk ke varian nah proses sampai akhirnya gue bisa bilang kayak titik balik gitu kali ini maksudnya gimana bisa sampai sebanyak ini gitu loh apa emang ada satu produk yang hit rate nya bagus atau gimana sih sebenernya polanya awalnya ya maksudnya saya juga punya apa ya aktivitas yang emang misalnya tidak di luar kota aja gitu aku sering ke luar gitu misalnya ke kota lain ke Jogja nah itu kan serta tidak langsung si apa namanya muatannya juga beda gitu barang yang kita bawa beda nah disitu lahir juga kemudian bentuk-bentuk lain terus dari kapasitasnya yang lebih besar itu juga dari ya risetnya saya oh emang berarti ya idenya sebagian besar datang dari Omuldan iya waktu itu ya maksudnya ngomongin sebelum 2020-an masih saya iya iya tapi kalau ngeliat emang jatuhnya yang base sell sendiri dari suges itu lebih ke produk mana kan variasitasnya cukup banyak ya iya lebih ke itu sih tas yang muat yang sekitar 30 liter oh malah yang gede ya iya malah yang gede oh kenapa Muldan lihatnya kayak gitu melihatnya mungkin ya gitu karena manusia mungkin berpindah gitu oke sesuai sama ya kenapa saya munculin logo rusa gitu karena saya rasa rusa itu makhluk yang bermigrasi sama seperti manusia gitu punya sesuatu kebutuhan yang membuat mereka ingin pindah gitu pindah ke tempat lain gitu loncat-loncat lah gitu oh filosofinya ternyata lebih ke arah rusa itu gitu kalau gitu mungkin kita bisa lanjut sambil duduk kali ya iya boleh oke dan sekarang kita sambil duduk ya sambil duduk nih nah ini kan datang di kantornya Muldan nih ini cukup luas berarti emang tim semua disini apa gimana semua tim disini ada sekitar 16 orang disini ada divisi gudang ada juga disini toko disini ada kreatif sama R&D jadi R&D disini juga sebenarnya kalau misalkan production sendiri gimana dan ngaturnya production kita ada di daerah Antapani di Bandung juga ada mana jadi udah sendiri bukan masih ngemaklun apa segala macam kita udah sendiri di sana penjahitnya juga udah lumayan banyak atau gimana penjahit Alhamdulillah udah 16 16 tukang 3 QC sama 1 yang sample maker oke jadi makanya ketika udah mampir kesini juga nih temen-temen emang setup tempatnya tuh toko gitu yang kita lihat cuma kesana kantor ke belakang tuh ada ruangan lagi gitu ya semenarik itu bahkan yang gue suka dari Suggest adalah detailing dan QC-nya iya gak sih terus berapa penting sih dengan hal itu paling penting sih karena sebelum apa nyampe ke customer gitu kadang ada yang terlewatkan aja gitu kalau dari pendor keluar sekarang disini kita ada double check aja sih double check ya jatuhnya ya double check aja oke kalau ngeliat sendiri mengenai digital marketing khususnya gue kan cukup ngeliat ya Suggest tuh dari percepatannya luar biasa gitu dan maksudnya upgrade gitu nah itu strategi apa yang lo lakuin pertama kalau dari Suggest sendiri tuh dari awal kan sebenernya ada apa ya titik baliknya tuh pas perpindahan gitu kita ke online emang dirasa cukup signifikan ternyata market kita dicoba diluasin satu apa ya satu Indonesia aja gitu kita coba kota apa yang paling seksi gitu market kita yang emang si marketnya butuh gitu produk-produk kita nah itu yang kita rasa perlu digali di market secara online tadi gitu iya iya kalau misalkan itu di tahun berapa berarti si online lumayan mulai naik dan serius kita mulai online tuh 2017 kayak bener-bener difokusin gitu disitu dulu iya iya gak apa ya gak coba toko gitu gak kita emang fokus ke nyari gitu nyari ini titik mana sih yang kita mau sebar gitu secara online iya 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 lewat channel mana ya tadi ada mungkin kalau tidak tahu facebook gitu-gitu kita coba aktif disitu marketplace disitu online emang paling penjualan hampir sebagian besar dari sana ya yang potensinya dia rasa bagus terus ya kita kenapa gak gas aja dan dari sekian banyak varian produk gitu dan kalau boleh tahu dari lu sendiri sebagai brand owner proses R&D-nya gimana flow-nya lu ngaturnya gimana sih karena karena menurut gue karakternya sugestu udah dapet ternyata fungsionalitasnya dapet gimana jadi kalau aku merancang gitu biasanya memang ada ditemuin masalahnya dulu biasanya masalahnya itu kita kalau menggunakan tas gitu apa sih yang dirasa kurang mau itu dari bentuknya dari fungsinya atau dari warnanya kita cari di market ini kalau kita nge-develop ini bakal sexy gak sih bakal kena terus masih sejalan sama ideologi sugestnya itu yang kita emang bangun cukup lama untuk mendesain sebuah produk itu mau nyari inspirasi warnanya bentuknya itu butuh inspirasi saya juga keluar sengaja untuk mendapatkan inspirasi itu nyari mau pemandangan mau keluar kota mau yang mau yang ke alam sekalipun atau ke kota itu kadang muncul inspirasi kita duduk aja di tengah kota misalnya di dagong banyak orang lalu-lalang kantoran sepeda cukup perhatiin orang kenapa jadi milih sepeda sebagai transportasi misalnya tapi kemudian ditarik kesimpulan beberapa pengguna pengguna tas oh sepeda cocoknya dipasang di bar jadi pertanyaan karena saya suka nanya juga emang ini enak gitu jadi makanya risetnya sebenarnya hal yang sederhana di lakukan cuma pola berpikir aja yang di perdalam nah karena ini judulnya outdoor sebenarnya nah kalau lu ngeliat sendiri outdoor saat ini tuh seperti apa sih kalau boleh tahu industri outdoor lebih ke apa ya mungkin di Bandung juga banyak gitu yang emang spesifik gitu si produknya yang emang bisa banget dibawa ke outdoor secara fungsi dan penggunaan masih nyaman lah di outdoor nah aku ngeliat lebih ke banyak eksperimentasi mungkin si produk itu lebih ada adaptasinya gitu dengan ya kebutuhan tadi sama misalnya trend sekarang itu yang menjadi menarik gitu sama budaya sekarang gitu gimana-mana oh jadi dia nge-blend lah ya ibarat kata kebutuhan outdoor dan saat ini jadi gak yang emang mungkin secara fungsi aja tapi secara style gitu merasa keren aja si outdoor ini tuh jadi kayak gaya hidup gaya hidup kita emang beraktivitas di luar tapi ya gaya juga gitu jadi kayaknya akhirnya udah mulai nge-blend antara fungsi outdoor dan lifestyle bergabung jadi satu saat ini oke-oke-oke mungkin apa ya hirup pikuk mungkin di kota udah mungkin bosan atau gimana ya paralelannya itu mungkin ke akhirnya ke alam mungkin sekarang apa kayak mancing kayak mau apapun lah ya di lalu sampai ke outdoor ya ya-ya-ya menarik kalau ngeliat perjalanan suge sendiri ketika ini kan gue bisa dibilang emang udah ada unsur luar ruang juga outdoornya juga ya gitu tapi dikemas lebih fun lebih lucu gitu apakah 3-4 tahun ke depan gitu seorang moldan ngeliat suge arahnya akan kemana sebenernya sih dan lu ngeliat visi dari si suge ini oke misi dari suge sendiri itu adalah maksudnya orang lebih sadar terhadap kepentingan dari si alam sendiri gitu oke emang banyak manfaat gitu yang bisa kita kita peroleh gitu dari inspirasi tadi gitu si alam tadi nah itu kita tuh perlu emang dipertahankan beberapa hal yang emang alam sudah berikan kita coba serap terus ditelurkan lewat dan berarti suge ke depannya akan terus relate aja gitu ya inspirasinya tetap dari alam terus juga emang akhirnya di connectin dalam bentuk produk dan lain sebagainya oke konsistensi konsistensi mungkin itu juga yang jadi salah satu kunci suge dari dulu sampai sekarang ya konsistennya itu oke menarik teman-teman sesi outdoor talk kali ini kita ngobrol bareng suge gue rasa udah cukup banyak dan apa yang coba lu sampaikan ke teman-teman og health door good sub sekali lagi terima kasih sudah menemani kita nyempetin nih untuk ngobrol-ngobrol bareng tim og health dan hatur thank you terima kasih banyak siap terima kasih yoi